...pucat partai grand final dalam rangka menyambut dan memeriakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-7 perapan Indonesia maju, melangkah, maju dan terus melaju untuk Indonesia Sebenarnya pendengar, dari perusahaan itu saya berusaha kampanian dan buruhai potong pahami kembali akan coba melaporkan jalannya pertandingan selamat menyaksikan Sebenarnya pendengar, setiap pertandingan perlu dibunuhkan oleh yang sayar Kehormatan dari titik tengah lapangan, nakut berpindah di sebelah kanan Kali pasukan kesebelasan tim Pisangan Jaya berparas tim Macan Putih, Prosi Kediri Sementara di sebelah kiri adalah pasukan kesebelasan tim Desa Karet berparas tim Mahesa Jenar, PSU Semarang Sementara saudara, kita saksikan Dimana tentunya kita saksikan kali ini sebuah angkatan bola Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih untuk tempat lambungnya Dua lembar berwarna biru dari Bapak Ura Elber Kemudian reporter, terima kasih Pak Ura Elberi Dua lembar berwarna biru kemudian reporter Kembali kita saksikan dari Bapak Ura Elber Bapak Ura Elberi, sudah nangkung saudara-saudara Kita saksikan Terima kasih Bapak Ura Elberi, satu lembar berwarna merah 1-0-0-0-0-0 Pemidia reporter, saudara-saudara Dimana pun Anda berada, dua kepala desa Sudah melemparkan hutan lambungnya Dan juga tentunya Bapak Haji Gil Sudah melemparkan hutan lambungnya Yang memang terus hutan pelangsung oleh para pejabat-pejabat Peres, desa dan kelurahan dari Kecamatan Ketua Tan Sementara di usia 19 tahun yang memang dilaksanakan di Stadion Mini Kecamatan Ketua Tan Agung Ronitren dengan pengkutus ke belakang Dalam bahasa asap atau sahabat saya Yang punya wilayah desa karet dan sekitarnya Lantaran ke dalam nampak tadi kita saksikan Dua terjadi perebutan bola tungsakam Dari rilih tangga, umpam perabasan Angkat terik, maksudnya bola pun gagal Sementara kita saksikan Oh apa yang terjadi, saudara-pemirsa Terima kasih Bos Rosif yang punya atar Untan lambungnya berwarna buru Kemudian reporter, terima kasih yang punya atar Bos Rosif, saudara-saudara Yang juga sudah memberikan untan lambungnya Ke media siar kami melaporkan Sementara sebuah tembakan bebas Didapat oleh pasukan macam putih Berkarusin-terusin sendiri Nampak mundur ke belakang Nomor pada Arfa Mencoba inilah Arfa, saudara-saudara Pemain yang tepat membawa Luara satu pangeran Menelit di musim yang kemarin kali ini Kita lebih serungkan Menimut pertahanan Pasukan tim keseberatan Pisangan jaya sementara Tembakan bebas didapat Diterap olahraga Angkat bola surat tadi lakukan Mencoba melebar di sayap ke belakang Ada satu-satu tentara Tembakan usahkan maizah Kira-kira gagal Kekanan beli nampak ada siapa Penderung sana nomor penderungan tadi Lepas bawa pun Meninggalkan lapangan Alhasil hanya mengakibatkan Sebuah temparan ke dalam Ataupun proin Degi kubur pasukan Keseberatan tim Berparas maizah jenar PSJ Semang Yang tentunya dipurunkan Di siang hari ini Di bawah penderungan desa Karibasutan Bapak Lurah Muli Sudah tinggi etek ngei Dan juga tentunya Menyondak kosa Bung Paris Sementara menekan Di sebelah ada Nabil Jabilah Masih Nabil Angkat bola tadi Kerasi Sebuah tembakan setengah Polkang Dalam kota suatu Dibawakan saja Bola kundung takan Nampak kembali Kali ini Kedua Keseberatan Masih cukup Kesulitan Membongkar Ratatnya Pertahanan Dan kedua Setelah Kuhak nampak Dan masih cukup Pertahanan Baik di kudutin Pasukan desa Karib Ada pensil Pasukan kesebelasan Pisangan Jaya Tipus saja Bolak Kalina Rishi Wibrodo Dorong Tipus Melebar Kepada Ahmad Korsasi Hasil mencoba Ahmad Korsasi Seorang diri Dia Disa Sebelah Sulit Tidak ada Tantuan yang Mendekat Disatu Oleh Pemain Belakang Temp Desa Karib Masang Kali ini Bantuan Dari Lini Kedua Bantuan Mencoba Membuka Ruang Kepunggula Pemain Pasukan Desa Karib Bukut Solit Di Lini Belakang Kita Saksikan Bersetum Tentunya Bagaimana Lini Kertahanan Dan Depan Sore Dari Kedua Keseber Masih Tampil Sempurna Di Pertandingan Siap Hari Ini Tentunya Masih Kembali Semua Ancana Kepunggula Kepunggula Bapak Apa Endang Saudara-saudara Bukut Terat Terat Tadi Lekas Satu Kepunggula 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 Anak-anak Kepunggula 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 Pertahanan Desa Karet Bapak Lurah Muni Kita Lihat Tentunya Tanduk Menaduk Jabulani Kepunggula Angkatan Keduk Lombol Dalam Bahasa Bapak Lurah LDR Yang Kuna Jelayah Desa Penduk Jaya Tidak Tengah Sepetrian Orang Nomor Dua Sementara Alpun Yang Terjadi Masuk Pergantian Pemain Dari Pisangan Jaya Keluar Satrio Nomor Kumpung Sembilan Masuk Dika Nomor Kumpung Dua Pergantian Pemain Perubahan Taktik Di Dini Depan Kali Ini Nampak Ada Dika Bayangkara Pemain Yang Sempat Bayangkara Pus 17 Di Tok Akademi Kali Coba Diterunkan Oleh Pus Akmal Dan Kawan Kawan Dupin Sebelah Kanan Pedang Dini Tentunya Pus Rosy Yang Punya Apar Sementara Ditekan Kali Ini Pasukan Tim Mahesha Jenar Dibuang Saja Bola Pemain Belakang Tim Pasukan Kesebelasan Desa Pusangan Jaya Tentaran Kedalam Coba Diraih Kembali Pasukan Tim Desa Karet Pelan Pelan Coba Merancat Selimi Pertahanan Tim Desa Kisanan Jaya Sudah Dilakukan Kesalahan Sebuah Kesalahan Dalam Melakukan Lamparan Kedalam Tadi Yang Memang Semestinya Tidak Dilakukan Pemain Pemain Yang Sudah Menginjak Usia 19 Tahun Pemain Pemain Yang Akan Dipersiapkan Di Ajang Piala Dunia U20 Yang Gagal Di Gelara Di Indonesia Setelah Ada Terbagi Pihak Yang Mencoba Menggagalkan Piala Dunia U20 Sementara Angkat Tidak Bola Tadi Kod Dua Bola Atas Mencoba Kembali Dari Limit Tengah Menekan Pasukan Tim Mahesa Denar Desa Karet Berparas Pihes Semarang Melebar Kesebelah Kanan Puntan Terlepasan Berbahaya Tidak 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 Yang Jelas Dukan Ripado Mantan Pemain Redeng Darus Brazil Yang Sempat Membela Deportipo Lataruna Ece Barcelona Dan Juga A9 Diturunkan Dikutuk Pasukan Kesebelasan Tim Desa Karet Dan Parang Kedawan Inilah Sahrul Ambil Antang Antang Sahrul Sudah Lakukan Tukut Jauh Tata Mahal Datang Bantuan Tukut Jelidih Pertahanan Angkat Borong Tadi Bola Coba Dikutuk Bola Dikutuk Bayang Tara Sembali Gagal Tadi Buka Bukan Melebar Sampai Dasarnya Bukan Ada Sampai Angkat Kosing Barba Bahaya Keluar Balos Tadi Tembakannya Keras Meluncur Panah Ardida Ke Tuguh Sinta Sementara Masuk Pergantian Pemain Dua Sekaligus Satu Dikuduk Pasukan Pisangan Jaya Keluar Iqbal Nomor Tunggu Masuk Nomor Tiga Sementara Dikuduk Desa Karet Aditya Nomor Tunggu Tunggu Keluar Masuk Randy Sregar Pemain Yang Tempat Membola Deltro Sibu U17 Diturunkan Ini Randy Sregar Perkampuan Pemain Aktif Strategi Yang Coba Dilakukan Oleh Kedua Keseberatan Kedua Formasi Yang Coba Dibunakan Dalam Bahasa Rony Peng Yang Punya Ulaya Papatan Kojak Musra Olah Raja Kita Saksikan Kita Tentunya Malik Kocong Dari Lini Pertahanan Di Ap Teranan Kembali Bung Srekan Yang Terus Dijam Bung 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 Keseberatan 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 Seduk Agak Melandai Tadi Pasing-pasing Yang Diberikan Bagaimana Pasing-pasing Yang Dirakutan Terlalu Pelan Dan Terlalu Tanggung Dipotong Dengan Cukup Tantik Tadi Oleh Pasukan Berparas Mesajenar Bagaimana Peluang Dapat Kembali Ketua Tempatan Sudut Ada Disana Saputra Bersiap Saputra Kurang tinggi Tadi Saputra Angkatan Saputra Ketan Balik Ketan Perbenturan Tadi Masih Coba Dipuasai Saputra Yang Ditu Tidak Opet Tak Dibrak Mencoba Memang 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 Cicak Bola Ini Berbahaya Terlalu Terburu-buru Batang Gelombang Batuan Balik Dua Melebar Kejauh Belak Kanan Samput Duta Oleh Riki Riki Kedusana Bagaimana Tadi Bersantan Jepet Bersantan Jepet Kedua Terangan Yang Coba Dilakukan Gagal Tadi Bagaimana Permainan Yang Memang Sangat Menarik Saling Mencari Selah Sedikit Kesalahan Akan Berakibat Fatal Tidak Kita Sebuah Tekanan Angkat Lagi Bola Tonton Sejenak Bersantan Sembali Selini Tunggangan Jaya Mencoba Kali Kembali Dapat Tekanan Tansik Ada Ahmad Kosati Lebar Bia Kali Samputra Dikawal Dikawal Dengan Cukup Tantik Tadi Dharma Agung Masih Mencoba Dharma Agung Buang Kajak Bola Meninggalkan Lapangan Sempat Mengenai Kati Pemain Tim Desa Karet Dan Mengasibatkan Sebuah Lamparan Kedalam Tentunya Bagi Barat Penonton Di Siang Bolong Yang Masih Setiah Hadir Di Kadian Kebanggaan Warga Kosa Sepatan Indus Kosong Kosa Di Akserangan Dorong Kali ini Mengasar Mengusur Tanah Nampak Teru Ada Nabil Nabil Melebar Kesehatan Kebelak Kanan Rizky Padila Keluar Dari Sarangnya Tidak Mau Mengambil Resiko Rizky Padila Berparas Andri Tani Penjaga Galang Macan Kemayoran Terjijak Jakarta Memotong Teridakannya Bola Bila pun Meninggalkan Lapangan Hanya Mengakibatkan Sebuah Lembaran Kedalam Atau Ketuk Menurut Wasif Yang Memimpin Dan Pertandingan Yang Memang Lebih Cukat Dengan PKP Garis Mering Tempat Kejadian Pelanggaran Jelas Tadi Terhenti Sebuah Serangan Yang Dibangun Menghasilkan Tembakan Bebas Dari Kudus Pasukan Kesebelasan Tim Desa Karet Berparas Tim Mahesa Jenar PSIS Semarang Bujukan Bapak Luruh Mude Bantungi Tentunya Dengan Aparatur Langkat Desa Karet Yang Tidak Bisa Di Apsen Satu Persatu Dua Pemain Mendekati Bola Sementara Mundur Beberapa Langkah Berbentur Angkar Bukan Mendatar Berbahaya Saputra Yang Dibolong Di ruang Yang Sudah Dikawal Di ruang Yang Sempit Satu Masih Mampu Melesapkan Sebuah Tembakan Bagaimana Sedikah Dengan Desikir Walaupun Tadi Melebar Namun Sedikit Mampu Memiliki Kepercayaan Diri Bagaimana Tadi Di ruang Yang Sempit Dikawal Oleh Pemain Sementara Sementara Jaya Namun Masih Mampu Melesapkan Sebuah Tentakan Bosong Bosong Sedara Arpa Di sana Tenang Saja Dia Arpa Arpa Coba Kuasai Bola Tindakan Tadi Kedepan Lagi-lagi Kontrol Yang Tidak Sempurna Membuat Pemen Pemen Pesangan Jaya Agar Sedikit Perdekan Dibat Yang Kedua Nasi Arpa Kontrol Pujimak Rupan Berek Kedepan Bermahaya Sedara Sedara Dibuang Dan Dibuang Saja Tidak Tidak Mengambil Risiko Tentunya Tepat Dihadapan Bapak Lurak LDR Yang Punya Desa Penduk Jaya Dan Bapak Saja Bermahaya Itu Tidak Jadi Bahaya Pelurah Balok Disulis Rat Oleh Penjaga Gawang Riku Padilla Teratikan Bagaimana Kita Sekitikan Kontrol Sejenak Bapak Lurah Balok Yang Sudah Memberikan Satu Kembar Berwarna Merah Lep Bungso Kam Melaporkan Sementara Satu Zero Zero Alias Nail Nail Berbahaya Kembali Bungso Kan Satu Berbahaya Landing tackle Yang tepat Dari Rizky Rizky Dorong Lebih Dekat Kembali Datang Kembali Bukan Pelanggaran Flehon 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 Mencoba Kembali Angkat Bola Tidak Mengangkat Bola Tadi Sudara Peninsa Tidak Mengangkat Bola Tadi Yang Coba Diangkat Bungso Tan Berdemana Trosin Yang Diangkat Tadi Tidak Meninggi Justru Mendatar Dan Mudah Bagi Kubu Masukkan Kesebelasan Tim Sementara Wasif Pergantian Pemain Dari Desa Karet Mulani Mulani Nomor Kukum 13 Keluar Masuk Jaki Arsab Nomor Kukum Arsab Pemain Akademi PSN Ujung Pandang Musokan Diturunkan Oleh Bapak Lurah Muhri Sebelah Kiri Kami Laporkan Kosong Kedubukan Sementara Di menit yang kesekian Babak Yang kedua Sementara Sesaat lagi Setelah ini Adalah Pasukan Tim Desa Kayu Bongkok Akan berada Dengan Tim Desa Kayu Agung Dalam Lanjutan Pernama Pepak Bola Sama Kap Kepatan Di Huzik 2023 Dibawa Usia 19 Tahun Dalam Rangka Memberi Dan Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke 78 Untuk Indonesia Lebih Maju Bola Raja Dimana Tentunya Digelar Di Stadion Yang Berkapasitas 2014 Sementara Sekan Kembali Coba Dibangun Pasukan Mahesa Jenar Desa KS Berbahaya Berbahaya Susam Lebar Pasang Dari Baka Menurutkan Asmar 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 Basa Lurah Murdi Bang Robin Menyendak Kosa Paris Kudul Kita Sajikan Sudah Bertingkat Kudul Medis Dari Desa Pesangan Jaya Silahkan Maju Ada Dari Desa Pesangan Jaya Coba Diperiksa Dulu Nanti Kalau Tidak Berdiri Tempakan Keras Menggelap Gardung Sakam Masih Menyamping Di Sebelah Kiri Sang Penjaga Gawang Pemi Gunata Dari Gosi Perpasukan Pesangan Jaya Dalam Bahasa Yang Punya Wilayah Kota Apun Desa Sarakan Mencoba Kali Dan Berbarengan Dengan Itu Wasif Sudah Menyipu Tanda Terakhir Pertandingan Babak Yang Teruah Dengan Sekor Akhir Adalah Desa Pisangan Jaya Kosong Desa Karet Kosong Dan Anda Jangan Kemana-mana Kesaat Pertandingan Desa Kayu Bogok Akan Turun Berhadapan Dengan Desa Kayu Abung Yang Akan Disiarkan Oleh Sada Sada Kempan Basen Namun Terlebih Saya Terima Sada